story-nya VUB, Marsha atau siapa kayaknya masih bulan puasa bener gak sih ketika motoran gak pake helm itu tapi gak tau juga dari belakang ya tapi yang story kan dia ini kalau memang bener yang gak pake helm Marsha dan Widi atau Siti ah mau tulung kami tuh sayang kalian kalian adalah aset kebanggaan nasional aset kebanggaan nasional kalian sebagai pemuda yang tidak pernah ke masjid apakah ikut merayakan lebaran? merayakan luar biasa luar biasa merayakan walaupun tidak pernah ke masjid aku pernah aku sering ke masjid aku sering aku ke masjid aku aku kan suka hal-hal yang kayak sejarah gitu aku seneng aku sesekali main kesana liatin makam-makam yang panjang-panjang itu iya ada di dalam itu ada makam hampir 3 meter 2 meter gitu aku lihat historical ini tiang masjidnya itu Sopo 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 Guru Perekonomian Indonesia Tata dari Tata Tata aku suka menara kudus ini belum pernah masuk suka sesuatu yang tua oh suka wanita pernah mengamati tidak di kudus itu terutama di kudus yang saya tahu bahwa setiap lebaran populasi pengguna ilmu itu menurun drastis oh betul betul itu pernah mengamati sepertinya kalau tidak di kudus saja seperti itu ya karena kita kan kalau malam takbir juga tidak ada yang pakai helm ya itulah itu lho sepertinya seperti itu mungkin apa ya tradisi tradisi merayakan kemenangan itu bebas tapi harusnya tidak gitu juga mungkin ya gini jadi menurutku ya mau lebaran mau natal mau pascah mau waisha yang namanya aspal itu akan tetap keras iya 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 kecuali yang di india itu kemarin orang-orang lengket itu ya lengket meleleh meleleh kan sebenarnya helm itu kan untuk keamanan kita sendiri seperti APD ya ada yang menarik di kudus iya dan ketika ada orang meninggal mengantarkan ke makam rame-rame kita mengantarkan orang ke makam yang pake helm berapa? yang pake helm biasanya hanya aparat yang mengamankan tapi aparatnya biasanya berdiri aja berdiri berangkan itu gak pake helm gak perlu tapi ada yang beberapa pake macam kayak apa kayak patpal apa sih enggak bukan pake helm ya memang dia minta bantuan ke desa karena rombongnya terlalu panjang pengamanan jalan ya pengamanan rider bukan rider dia gak di depan malah oh gitu iya yang di depan ambulan oh iya benar dia memang istinya apa sih kalau namanya dia semacam swipper dia mengamankan jalan ini biar istilahnya pengguna jalan ada ada apa namanya ketika ada pertikan mungkin ditutup sebentar tapi pengguna jalan masih tetep oh iya gak terlalu gak terlalu mengganggu karena rombongan ini biasanya ada manager itu berarti mas wah kan manageran ya iya sih kok gitu ya ya kemarin saya nih juga di storynya Marsha atau siapa kayaknya masih bulan puasa bener gak sih ketika motoran gak pakai helm itu tapi gak tau juga dari belakang ya dari belakang gak tau juga tapi yang story kan dia oh iya nah ini kalau memang bener yang gak pakai helm Marsha dan Widi atau Siti tolong kami itu saya kalian kalian adalah aset kebanggaan nasional betul aset kebanggaan tolong lebih lebih aware lebih waspada akan keselamatan diri anda sendiri dan juga sebagai contoh masyarakat Indonesia secara umum ya tapi balik lagi tadi ya semoga bukan semoga bukan ini kita kayak gini karena sayang sama mereka salah satu band kebanggaan kita memang kadang kalau kehidupan mungkin misal ketika merantau terus kembali ke kamu halaman wah ini jalan rindu kamu halaman akhirnya minggu jalan-jalan tapi akhirnya kadang ya itu merasa di kampung tapi lupa saya oh iya ini mungkin yang saya rasakan bahkan seperti tadi kalau di lebaran populasi pengguna ilm di sini itu berkurang drastis menurun drastis kenapa karena kebanyakan menurutku ya karena kebanyakan kita itu memakai ilm bukan karena kita merasa untuk keselamatan tapi karena tidak ada polisi betul lebaran itu hampir tidak ada hampir tidak ada polisi di jalan pengatur jalan raya berarti bisa dikatakan itu taat kalau ada yang lihat ya menurutku seperti itu tapi saya tidak nyebut kotanya ya cuman waktu itu saya cuman nganter anak sekolah anak saya sekolah anaknya sekolah di mana? di SD oke saya tidak nyebut kota loh SD anak saya itu di Kudus jangan sampai lah nyebut di Permatan kalau pagi itu banyak polisi yang ikut mengamankan saya juga tidak tahu apakah saya melihat ada ibu-ibu mempunyai anaknya 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 tidak pakai ilm anaknya usia SD dan traffic light terus setelah lampu merah mau berhijau melewati bapak polisi ya bapak polisi nggak ngapa-ngapain juga lalu begitu saja ya mungkin bapak polisi ah sudah lah mau sekolah kadangnya kasih anaknya terlambat betul itu pun saya rasakan tapi memang pernah juga bukan ditegur diingatkan pak besok lagi anaknya pakai ilm oh iya aku mikirku juga apa namanya ini lucu ya kalau ketika kita pengendara yang pakai ilm yang kita bonceng tidak pakai ilm padahal kalau ada apa-apa yang terlempar duluan yang bonceng resiko bahayanya lebih ke yang bonceng karena dia tidak siap betul dan mungkin ini kalau kita istilahnya kita di kampung mau jalan dekat aja keluar gang itu kita pakai ilm seolah-olah apa ya diketawai mengapain jalan dekat aja pakai ilm cupu cupu ngapain itu kan yang terjadi di kampung merasa di kampung apalagi misalnya pacaran pacaran mereka sangat taat pada perintah agama sudah tidak pakai ilm mereka tidak pegangan takut apa bukan muhrim bukan muhrim tidak pegangan terus ada apa-apaan gimana ya double combo terlempar putus sekalian namanya putus hubungan dengan hidupan ini saya pernah fenomena ini cukup tolol sebenarnya cukup jadi kan kalau kita di jalan raya itu kan ada ketentuan kalau sepeda motor kan berdua yang sudah masuk usia dewasa loh ya berdua maksimal nah itu ada satu motor yang naik tiga orang di wasa semua ketiganya tidak pakai ilm tidak pakai spion tapi mereka berhenti di lampu merah saya bingung kalau niatnya mau melanggar peraturan nah kenapa lampu merah berhenti ya nanggung gitu loh nanggung ya mungkin mungkin ada kayak mengurangi dosa mereka seperti itu kan memperingat saya maling tapi tutup beribadah saya maling tapi tutup itu menurutku aneh ya kalau mau nakal kok nanggung gitu sekalian aja sekalian aja diterusin betul sama-sama gak ada polisi gitu loh ini nakalnya anak soleh ya gitu nakal yang soleh soleh-soleh susah loh itu tapi kemarin sempat mudik ke Semarang itu kota besar ya itu ya saya juga masih dimana kota besar itu juga sudah banyak apa kamera-kamera CCTV di jalan-jalan bukan sekali dua kali juga di kota besar itu juga masih ada yang tidak pakai ilm bahkan terbanyakan di jalan raya bukan di jalan kamu lagi di jalan gede jalan provinsi mungkin itu loh gak bisa ya Semarang itu masih ada kota besar loh kok bisa ya gimana tuh Mas Wali temen saya kok temen saya tuh udah ada yang bilang terus kok gini ya di Semarang gak ada tuh yang kayak gini ternyata ada ya gak jadi oh mau pindah Semarang gak ada sama aja berarti kan bukan masalah kota besar dan kota kecil ya memang dimanapun sih itu mas lebaran pasti gitu saya pikir juga waktu itu mestinya walaupun suasananya mudik tapi saya yakin itu mereka bukan pemudik pemudik oh iya akamsi anak kampung kesitu aku berpikir bahwa apakah kesadaran memakai ilm itu sebenarnya kurang kurang apa ya kurang bisa diterima soal safety itu loh ilm dan safety keamanan diri kita sendiri itu kurang diterima karena sanksinya adalah uang gak pake ilm bayar sekian betul kan gitu yang terjadi di tilang bayar sekian gimana kalau misal sanksinya gak pake ilm coba di heading asfalnya nah gitu mungkin pasti orang kan berpikir ya mungkin berpikir beberapa kali wah kalau saya gak pake ilm suruh heading asfal soalnya soalnya punya lembu kebal dia santai atau pas di tilang itu gak pake ilm roda depan dilepas wah pernah gak pake ilm kamu gak pake ilm pernah ngingetin waktu di jalan ketemu jalanan oh gini aku terus terang orang gak pake ilm aku gak pernah ngingetin tapi orang melanggar traffic light bunyi-bunyiin karena kalau gak pake ilm karena kalau gak pake ilm dia kan membahayakan dia secara personal tapi kalau dia sudah menerobos lampu merah membahayakan orang lain membahayakan dia sendiri dan orang-orang lain makanya saya lebih tegang untuk menyumpah serapain mereka atau bahasa surafene misui misu itu ice cream saya tuh mesti ya kadang kalau melihat orang yang pake ilm itu pengen tak pepet saya kadang takut sama jawabannya mungkin ada mbak 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 bokap pake ilm ada gak usah saya baru main semua gitu ilm yang apa ini ini ilm tuh makanya dimana gitu loh ilmnya tuh makanya dimana kok heran takut ngeri iya masakal masakal serem wah gitu loh ilm ajaib itu berarti ilm ajaib okamoto ilmnya kalau disini kebanyakan ciri-ciri kadang ada orang yang pake ilm tapi dia hanya sebagai formalitas agar tidak kena tilang itu mungkin bisa dilihat dari tali ilmnya gak di klik ya kliknya gelap itu tali ilmnya dua postur kepalanya kok pemajang kepalanya ini kepala kepalanya sekali itu rambutnya yang ketebalan kayak ibu-ibu itu itu trend bisa tapi saya juga bagaimana jika orang-orang zaman dulu itu sudah ada motor dan harus pake ilm orang-orang Jawa kalau pake konde yang gimana itu kan susah juga masa harus melepas konde dulu nanti pake lagi disana kalau zaman dulu pake konde kan jalannya pake kereta kuda mas iya tapi ada safety juga marah ya mas kalau kejegelung terlempar keluar orangnya karena dulu orangnya mungkin safety- safety pertama kedua belum ada asfal lebih empu tanah langsung relatif lebih safety mungkin ada batu tapi kan di pinggir-pinggir karena ini kan terata di jalan terata amplas itu nah kulit kan lumayan tapi hati-hati loh tetep pake ilm loh ada asfal tapi berubang-rubangan gimana iya tetep pake ilm itu maka lebih bayar kayak yang di provinsi kayak yang di kota ya pake ilm kalau naik motor kalau naik mobil yang gak usah kecuali rally betul kecuali rally Formula One itu naik mobil tapi tetep pake ilm iya 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 berarti kan tingkat safety-nya tapi dibayar tinggi mereka ya iya padahal dibayar kalau masih pake ilm harusnya kan ah gak usah di bingkar pakai ilm mungkin oh padahal diseragam kan ada semua tapi banyak temen-temen juga sering gak pake ilm dan naik motor soalnya naik motor dalam kaki iya naik motor tapi gak jalan motornya atau pake ilm tapi gak naik motor atau jalan kaki pernah gak nanyain gitu pernah pernah kadang gak tau masing-masing ilm gitu pake ilm ilm itu bukan karena untuk menghindari pak polisi tapi demi keselamatan sendiri tapi pernah gak bertanya kenapa sih iya pernah oh deket jawaban yang paling utama sama deket melemehkan jarak padahal kan padahal mati iya betul tanos setengah populasi rata-rata seperti itu deket sini aja jadi bayangannya ketika orang pake ilm harus perjalanan yang jauh di kota iya terus di desa kalau masuk-masuk kampung gak perlu pake ilm padahal kan ini aspal iya sama beton itu kalau natap eh natap terbentur terbentur juga lumayan masa depan tapi ya walaupun pake ilm tetap harus realistis misalnya kita memasukin motor ke dalam rumah juga walaupun naikin saya tak pake karena ribet gak dipake oh iya motor sama ilm oh iya bener juga soalnya di motorku gak ada catatan ilmi itu tak pake pakai apa launcher flavor udah-udahan udah-udahannya tinggi atau gede ya paling gak seberapa siapa tau setelah video ini kan langsung viral gitu dikasih ilm iya dikasih ilm mas maaf enselkernya tidak ada pertapa dan ada saya kasih ilm saya pukul kepalanya ilm yang mahali dah bawaan dealer iya tapi gak apa-apa itu keras loh justru iya iya bener itu keras hanya saja longgar sponsnya mungkin harus tambah sponsbab gitu udah serius iseng ilm aku tak pake itu kan itu yang besar-besar kepala itu karena dia all size kalau beli yang cargloss seperti halnya Pak Jokowi itu kan ada sizingnya dari yang cargloss cargloss oh ada size M L gitu ya ada itu betul-betul itu keras beneran keras itu bahannya masih gating kalau kalau sekarang kan ada fiber ada yang full ada yang full kalau ketika misalkan catnya dikelupas warnanya kuning itu itu nyebutnya gating tapi kan plastik plastik-plastik gating bukan gating gajah tapi itu lihat tidak mudah misalnya dipukul tidak mudah pecah paling apa ya meleot meleot kalau tekanan meleot tidak 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 sama dengan helm-helm yang tampilannya bagus tapi murah itu dikecah berarti hanya wujud luarnya yang bagus keteguhan hatinya belum kualitas kualitas pembentuk jadi dirinya murah jadi mungkin untuk kawan-kawan pengguna jalan raya entah itu apa namanya sepeda atau roller bridge atau motor atau apapun kalau urusannya di jalan raya atau yang memang punya potensi potensi berharga mungkin menaiki kendaraan beruda kendaraan beruda patruda skateboard itu perlu pakai sangat perlu itu untuk keamanan kita sendiri bukan karena kita takut dengan polisi atau aparat atau aturan itu tidak karena memang itu sebenarnya untuk kita APD ya sebetulnya waktu bikin sim juga sudah dikomandangkan pakai helm kalau di lalu lintas jalanan prakteknya saya nembak itu waktu iya 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 iya